Buka Kejuaraan Nasional Tenis Lapangan Provinsi Jambi 2023 Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi penyelenggaraan turnamen ini sebagai upaya menggeliatkan olahraga tenis lapangan yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga tenis lapangan Provinsi Jambi. Kejuaraan Nasional Tenis Lapangan Gubernur Jambi II yang berlangsung di lapangan tenis Korem 042 Karuda Putih Jambi resmi bergulir. Dari 26 hingga 29 Januari 2023. Turnamen ini diikuti dari berbagai daerah dan provinsi lain dengan peserta sebanyak 475 orang yang dilaksanakan di empat lokasi lapangan tenis. Turnamen ini juga sebagai momentum dalam mempererat tali silaturahmi antara pemain dan sebagai penjaringan bibit-bibit berbakat di Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengemukakan pembinaan atlet tentu tidak hanya fokus di sekolah-sekolah saja tapi harus benar-benar dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memperbanyak latihan-latihan. Untuk itu, Lahari sangat mengapresiasi penyelenggaraan turnamen ini sebagai upaya menggeliatkan olahraga tenis lapangan yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga tenis lapangan Provinsi Jambi. Terima kasih banyak kepada India sekalian bahwa dari awal mereka sudah bekerja menyiapkan dengan baik persiapan-persiapan di lapangan termasuk juga mengundang dari tim-tip yang akan berlagak dan itu ini semua semangat bagi kita semua bahwa Jambi event-event tenis juga cukup banyak dan saya kira sudah waktunya kita juga membuat event yang skala nasional. Hari ini, Jambi juga memberi kita nuansa baru bahwa kita ingin juga mengukur mengukur kemampuan Jambi dengan yang lainnya di Indonesia ini. Lebih lanjut, Alharis berpesan kepada seluruh pemain, pelatih, ofisial, wasit, dan panitia agar melaksanakan dan mengikuti turnamen dengan sportif dan fair play, junjung tinggi sportifitas. Selain untuk berkompetisi, turnamen ini juga untuk meningkatkan persaudaraan di antara setiap atlet.